Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Apeng Bernyanyilah Ayo Apeng Bernyanyi Siapa tahu Nyanyiannya Akan membuat sedikit banyak Rakyat Indonesia itu Lega Karena hanya Bukan hanya dia saja Yang menikmati 78 triliun Kerugian negara itu Tetapi juga Banyak Dan kalau bisa Bernyanyi Rame-rame lah Supaya Rakyat Indonesia Bisa Menyaksikan itu semua Di era Keterbukaan Seperti sekarang ini Lebih baik Dipermalukan Di dunia ini Daripada Semuanya nanti Ditanggung Di akhirat Kalau ini kan Bisa dicicil Sebagai kafarat Atau dalam istilah Kejaksaannya itu Atau istilah hukumnya ini Apa namanya Sebagai Justice Collaboration Ya Untuk bisa Mendakat Sedikit Keringanan Tetapi Pada akhirnya Juga akan Terungkap Dan tampak Bahwa Surya Darmadi Ya Tersangka Korupsi 78 Triliun ini Pada akhirnya Balik Ke Indonesia Dan sekarang ini Pemirsa Dicemput Di Oleh Jaksa Di Bandara Sukarno Hatta Ya Jadi Kejaksaan Agung Ya Mengatakan Surya Darmadi Saat ini Sudah Dicemput Tim Penyidik Kejaksaan Di Bandara Sukarno Hatta Suta Ya Cengkareng Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PT Duta Palma Itu Akan Dibawa Kejaksa Agung Ya Sudah Dicemput Di Bandara Tinggal Dibawa Ke kantor Itu Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagun Ketut Sumedana Kepada Wartawan Hari Senin Ini Ya Kita berharap Sekali Nanti Sudah Sampai Ke Kejaksaan Ya kan Kejaksaan Agung Bernyanyi Banyak Kemudian Direkam Dan Nyanyiannya Itu Ya Bisa Akhirnya Didengar Dan Dinikmati Seluruh Rakyat Indonesia Karena Uang Sebanyak 78 Triliun Itu Banyak Masak Mau Dimakan Sendiri Kalau Nggak Nyanyi Itu Dianggap Terlalu Serakah Ya kan Masak Dinikmati Sendiri Ya Tapi Kalau Bernyanyi Siapa Siapa Saja Yang Menikmati Uang 78 Triliun Ini Akan Juga Menjadi Rame Ya Lanyanyan Bisa Menjadi Hiburan Bagi Rakyat Indonesia Yang Sudah Berada Di Ambang Krisis Ini Cari Makan Ajak Susah Ini Ada Uang 78 Triliun Mungkin Ada Yang Bisa Disita Cepat Oleh Kejaksaan Agung Dan Itu Untuk Nambal Subsidi 78 Kan Lumayan Juga 78 Triliun Karena Apa Jokowi Sudah Berkali-kali Mengemukakan Beratnya Negara Ini Memberikan Subsidi Kepada Rakyatnya Berkenaan Dengan Bahan Bakar Rakyat Seperti Pertelait Atau Solar Nah Ini Tiba-tiba Surya Dharma Ini Yang Dituding Korupsi 78 Triliun Kembali Dan Ini Mudah-mudahan Ada Sebagian Uangnya Itu Yang Bisa Disita Duluan Jelas Korupsi Kemudian Itu Lagi Untuk Nambal Supaya Tidak Terlalu Menjerit Pemerintah Berkenaan Dengan Subsidi Ini Dan Rakyat Itu Agak Tertolong Juga Dan Janji Memang Pemirsa Surya Darmadi Untuk Pulang Ke Indonesia Ini Diungkap Oleh Sang Pengacara Juniper Girsang Dan Surya Darmadi Disebut Akan Kooperatif Menghadapi Proses Hukum Akan Kooperatif Menghadapi Proses Hukum Itu Bahwa Setelah Mempertimbangkan Saran Jadi Mungkin Menjadi Maling Bersembunyi Terus-menerus Ini Juga Cemas Juga Tentram Juga Walaupun Membawa Kabur Uang Sebanyak Itu Kan Ya Kalau Ada Sedikit Banyak Jiwanya Itu Masih ada Manusianya Itu Ya Mungkin Enggak 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 nyaman lah Hidup sebagai Maling Sebagai Koruptor Atau Sebagai Apa Kecuali Kalau orang Yang memang Betul-betul Tidak Punya Lagi Sifat Sebagai Manusia Dan Akhirnya Setelah Diskusi Dengan Keluarga Saudara Surya Darmadi Ini Dengan Etikat Baik Itu Katanya Kalau Menurut Saya Si Enggak Etikat Baik Sudah Kejepit Sudah Enggak Jelas Dan Mungkin Pemerintah Australi Itu Juga Sumuk Juga Panas Juga Ketika Dituding Terus Sama Rakyat Indonesia Bahwa Australia Maaf Singapur Itu Menyembunyikan Maling Koruptor Maling Koruptor Tetapi Giliran Ada Ustadz Mau Mendarat Di Sana Dia Tolak Jadi Negara Seperti Apa Singapur Itu Kalau Semua Koruptor Atau Uang Hasil Korupsi Rakyat Indonesia Itu Ditampung Semua Ini Kan Jadi Tukang Tadah Kalau Dalam Pidana Dia Bisa Kena Hukum Dan Mungkin Juga Singapur Ini Gak Suka Juga Sama Surya Darmadi Jadi Ini Saya Kira Bukan Persoalan Niat Baik Buktinya Sudah Sekian Lama Sudah DPO Teman-temannya Sudah Ketangkap Basah Sudah Masuk Penjara Gak Juga Nongol Mungkin Di Singapur Juga Tidak Nyaman Juga Oleh Pemerintah Singapur Ini Tetapi Walaupun Begitu Dia Datang Sendiri Ke Jakarta Itu Bagus Dan Akan Sangat Bagus Kalau Dia Juga Bernyanyi Siapa Sebetulnya Yang Menikmati Ini Aliran Uang Sebanyak Ini Kemana Saja Mungkin Para Pedagang Es Doger Mendapatkan Kujuran Dana Misalnya Atau Para Penjual Martabak Yang Siapa Itu Yang Di Solo Itu Yang Mungkin Apa Seperti Apa Kan Kita Tidak Tidak Tau Tetapi Yang Jelas Adalah Bahwa Langkah-langkah Kejaksaan Agum Dengan Membuat Release Dengan Membuat Pernyataan Dan Lain Sebagainya Dan Akhirnya Ini Diketahui Publik Secara Luas Ini Memang Membentuk Opini Yang Luar Biasa Ini Surya Darmadi Namanya Apeng Nama Persisnya Itu Siapa Kita Tidak Tau Tapi Matanya Sipit Betul Tampak Kalau Bukan Kelahiran Jawa Bukan Kelahiran Batak Bukan Kelahiran Ternate Atau Kelahiran NTT Enggak Sipit Betul Inilah Seperti Ini Semua Pemirsa Kejadiannya Di negeri Kita Kita Berharap Bahwa Apalagi Sudah ada Kata-kata Dari Penasihat Hukumnya Ini Jennifer Yang Memastikan Bahwa Kliennya Siap Mengikuti Proses Hukum Baik Yang ada Di KPK Maupun Di Kejaksaan Agung Ini Orang Jadi Orang Sibuk Ini Akan Mondar Mandir Ke KPK Maupun Kejaksaan Agung Jennifer Menyebut Kliennya Itu Saat Ini Masih Dalam Perawatan Dokter Mudah-mudahan Cepat Sembuh Untuk Bisa Mengadili Ini Tapi Yang Sangat Diharapkan Itu Apa yang Berani Bernyanyi Terus Terang Terbuka Apa saja Biarkan Yang lain Ketar-ketiri Juga Mungkin Baguslah Memang Kalau Mereka Bisa Berkumpul Sama Koruptor Tempatnya Itu Dimana Begitu Juga Para Koruptor Yang lain Satu Koruptor Bernyanyi Yang lain Bernyanyi Kok Enak Saja Ini Ada Koruptor Yang Diam-diam Menikmati Atau Pejabat Yang Mendapatkan Aliran Duit Dari Itu Ikut Semua Rakyat Indonesia Bersyukur Kalau Semua Koruptor Itu Nongol Semua Dan Itu Tidak Menjadi Beban Supaya Yang Akan Datang Juga Ngapain Korupsi Ngapain Dimakan Setiap Sekali Makan Itu Paling Satu Piring Dua Piring Apalagi Kalau Usia-usia Sudah Agak Tua Dua Piring Sudah Berat Mau Makan Apa Coba Hanya Segitu Saja Punya Seratus Rumah Yang Ditempati Hanya Satu Saja Setiap Waktunya Tidak Mungkin Dalam Satu Waktu Seseorang Bisa Menempati Dua Rumah Bahkan Satu Rumah Itu Mungkin Hanya Satu Kamar Saja Tidak Menjelajah Setiap Saat Ke Berbagai Kamar Itu Enggak Apa Yang Mau Dicari Dari Dunia Ini Sementara Orang Lain Mencari Sesuap Nasi Dengan Berpeluh Keringatnya Harap Harap Cemas Apakah Ada Yang Bisa Dibawa Pulang Untuk Anaknya Untuk Istrinya Yang Menunggunya Sementara Dia pun Tidak Menikmati Juga Ini Memang Ilusi Ilusi Yang Dibuat Oleh Setan Untuk Nakut Nakuti Orang Kamu Kalau korupsi Sekalian Yang Banyak Karena Kemungkinan Anak Cucumu Akan Kena Imbasnya Dan Kalau Punya Tabungan Banyak Aman Sudah Itu Sementara Anak Cucu Ini Mungkin Kalau Dia Adalah Orang Yang Baik Akan Malu Kalau Punya Orang Tua Terbukti Menjadi Koruptor Atau Menjadi Pejabat Yang Temannya Koruptor Semua Itu Mungkin Malu Kalau Dia Anak Baik Kecuali Kalau Mentalnya Sama Nah Ini Dalam Kasus Apeng Pulang Kita Tinggal Tunggu Prosesnya Berita-berita Besar Yang Ada Di Indonesia Pemirsa Jadi Kasus Durian Tiga Belum Reda Bahkan Akan Terus Memuncak Sekarang Apeng Datang Untuk Menjadi Berita Baru Karena Penyitik Kejaksaan Agung Diketahui Sebelumnya Telah Mengirimkan Surat Panggilan Itu Ketiga Alamat Tersangka PT Duta Palma Surya Darmadi Itu Dan Akhirnya Dia Menjadi DPO Sehingga Berita-berita Ini Membuat Deklarasinya Prabowo Subianto Menjadi Capres Siap Katakanlah Begitu Tidak ada Yang peduli Siapa Gitu Kan Akhirnya Banyak Yang Nyingir Juga Sama Prabowo Itu Mudah-mudahan Tidak Memecahkan Rekor Muri Empat Kali Nyapres Berturut-turut Lepas dari Ini Berjuang Atau Opportunity Atau Apa Begitu Mungkin Jaranglah Yang Bisa Mengikuti Jejaknya Prabowo Tetapi Jelas Ini Kita Menuju Keterbukaan Tekanan Dari Warga Net Dari Netizen Terhadap Berbagai Kasus Ini Membuat Korupsi Bukan Lagi Hal Yang Menarik Karena Surya Darmadi Atau Yang disebut Dengan Apeng Ini Punya Anak Punya Ponakan Mungkin Punya Istri Eh Bapakmu Korupsi Mungkin Begitu Terus Kalau Masih Banyak Orang Baik Itu Akan Membuat Orang Akan Menjadi Tidak Nyaman Hidupnya Bila Taufik Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh